Berarti apa? Luar biasa kata Sayyidina Omar Aku tidak pernah ditimpa musibah kecuali aku melihat Allah memberikan tiga ni'mat kepadaku saat ditimpa musibah itu Yang pertama Allah jadikan musibah yang menimpaku ringan Allah tidak mengujiku dengan musibah yang lebih berat padahal Allah kuasa Untuk menjadikan itu Yang kedua Allah kuasa menjadikan musibahku ini menimpa urusan duniaku Allah tidak menjadikan musibah ini mengenai urusan agamaku Padahal Allah kuasa untuk melakukan itu Bapak ibu sekalian musibah kematian musibah sakit dan semacamnya Itu ujung-jungnya apa? Ya matilah Meninggalkan dunia itu ujung-jungnya Atau menderita penyakit tertentu Itu ujung-jungnya Tapi kalau orang terkena musibah dini ya musibah dalam urusan agama Ya dijadikan oleh Allah malas sholat Ramadan puasa 10 hari itu udah ngetop udah paling top gitu Ya misalnya sudah tua malah semakin apa dulu enggak zina pas tua malah berzina Itu musibah yang berat itu Dari muda sampai umur 50 tahun enggak pernah minum hamer Begitu umur 51 tahun ada masalah tertentu Jadi tukang mabok Ini musibah-musibah dini ya Musibah-musibah yang menimpa urusan agama Ini jauh lebih buruk lebih berat Daripada ujian yang menimpa urusan dunia kita Karena musibah yang menengenai urusan agama kita Akibatnya apa celaka dunia dan akhir Jadi kalau musibah mengenai urusan dunia Lalu disikapi dengan sabar Justru menjadi ladang pahala Diampuni dosa-dosa kita Atau diangkat derajat kita oleh Allah Makanya kita bersyukur Ini musibah urusan dunia bukan urusan agama Yang ketiga Nekmat yang ketiga Saat ditimpa musibah Kata Sayyidina Umar Adalah bahwa Allah akan memberikan pahala Kepadaku Atas musibah ini Kelak di yaumil qiyamah Subhanallah Ini Apa Positive thinking Kecerdasan Sayyidina Umar Menangkap Nekmat-nekmat Allah Di balik sebuah musibah Dan itu Yang harus menjadi Pikiran kita selalu Itu harus menjadi sudut pandang kita Cara pandang kita Saat terkena Musibah Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan berbagai musibah Sehingga Kita akan bisa tetap bersabar Tetap bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Meskipun dalam Kondisi ditimpa Musibah Ya Ma'asyalul hadirin Wal hadirat rahimah Apa Langkah-langkah Atau Ya Yang bisa kita lakukan Terkait dengan Musibah ini Yang pertama Tadi itu Bersabar Bersabar Tidak ada Jalan lain Yang bisa menyelamatkan kita Kecuali bersabar Kalau orang ditimpa musibah Kemudian protes Menyalah-nyalahkan Allah Mencaci maki Allah Dia mencelakai dirinya sendiri Ya Sudah terkena penyakit Nanti mati Celaka lagi di akhirat Ya Itu kalau dia mencaci maki Allah Menyalah-nyalahkan Allah Memprotes Allah Karena mencaci maki Allah Memprotes Menyalah-nyalahkan Allah Itu Riddah Mengeluarkan orang dari Isra' Iblis itu Kufur Kenapa Bukan hanya Karena takabur Tapi karena memprotes Menyalah-nyalahkan Allah Menyalah-nyalahkan Allah Karena Allah Memerintahkannya untuk sujud Kepada Adam Padahal Iblis diciptakan Dari api Adam Dari tanah Dan air Dan Iblis merasa Lebih kuat Bahan ciptaannya itu Dibanding Nabi Adam A.S Kekufurannya itu Karena memprotes Menyalah-nyalahkan Allah Bukan sekedar karena Bermaksiat Tidak tunduk kepada perintah itu Tidak melaksanakan perintah itu Ya Jadi Tidak ada jalan lain Kecuali dengan bersawar Ya Yang tidak terkena musibah Ya Yang belum terkena musibah Mudah-mudahan kita seterusnya Tidak terkena musibah ini Kita bersabar menghadapi Rasa takut ini Ya Apalagi yang sering Keluar rumah Beraktifitas Ya Mobile Ya Itu kan Sedikit banyak Pasti ada Takut-takutnya juga Ya Itu harus bersabar Sabar artinya Menahan diri Menguasai nafsu Untuk tetap Meyakini Ya Keadilan Allah Tidak memprotes Menyalah-nyalahkan Allah Karena musibah Tidak kemudian lantas Meninggalkan kewajiban Atau melakukan yang haram Beberapa waktu yang lu Ada informasi bahwa ada Empat orang Turis atau apa Yang dua sudah kena Yang dua belum Karena ketakutan yang dua ini Bunuh diri Bunuh diri Hukumnya haram Bisa-bisa Sebagaimana haram Membunuh orang lain Membunuh diri sendiri Juga Haram Sebagian orang kan begitu Kalau kena masalah Udah larinya apa Ke perbuatan maksia Ya Dia Terbujuk rayu oleh setan Ya Katanya apa Bagaimanapun juga akan kena Akan mati Udah Masih ya saja lah Nah begitu Udah puas-puasin aja Nah Jadi Bukannya dia Mengontrol Mengekang dirinya Hawa nafsunya Untuk tetap konsisten Beriman kepada Allah Meyakini keadilan Allah Malah memprotes Menyalah-nyalahkan Allah Atau Karena terkena musibah Meninggalkan Kewajiban salat Dan semacamnya Atau Melakukan perkara-perkara Yang Allah haramkan Karena terkena musibah itu Bagi yang terkena Yang sudah terkena Tetap diharuskan Untuk bersabar Ya Tetap diharuskan Untuk bersabar Ya Caranya sama Tidak memprotes Menyalah-nyalahkan Allah Tidak meninggalkan Kewajiban Juga tidak Melanggar Perkara-perkara Yang Allah haramkan Ya Sabir Muhtasib Mendaklah orang Bersabar Ya Menerima Ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala Disertai Apa namanya Harapan Permohonan kepada Allah Agar ini menjadi Sesuatu yang Menyucikan kita Dari semua dosa-dosa Yang pernah kita Lakukan Ya Jadi yang pertama Bersabar Toh Apa namanya Tidak ada yang bisa kita lakukan Kecuali itu Berobat Ya berobat Tapi Ujung-ujungnya apa Ketetapan Allah Yang berlaku kepada kita Ya Jadi Bersabar Itu satu-satunya Pilihan Ketika menghadapi Musibah-musibah Semacam ini Kita selalu ingat Inna lillahi Wa inna ilayhi Rajin Yang kedua Ini secara ringkas saja Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yakinlah Ya Bahwa satu-satunya Pencipta Satu-satunya Yang menghidupkan Dan mematikan Satu-satunya Yang memberikan Manfaat Dan mengenakan Bahaya Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada Sesuatu pun Yang terjadi Yang bermanfaat Kepada kita Atau Membuat kita sedih Ya karena itu Bahaya Kecuali itu terjadi Dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala Tidaklah terjadi Musibah apapun Ya Di Bumi ini Kelaparan Pacek Dan semacamnya Wala fi anfusiku Musibah Musibah yang menimpa kalian Semuanya itu Tidaklah terjadi Kecuali Illa fi kitab Kecuali itu Sudah Allah tetapkan Allah takdirkan Allah perintahkan Untuk ditulis Di Allahul Mahfuz Ya Min qabli anna bra'aha Sebelum Allah menciptakan Jiwa-jiwa kalian Inna dhalika Allah yasir Itu semuanya Bagi Allah Bukan sesuatu yang sulit Ya Nah Karena itu Allah perintahkan Wa'allallahi Faliyatawak galil mu'minun Kepada Allah lah Hendaknya Orang-orang mu'min Bertawakkan Ya Sudah Apapun yang Allah Kehendaki terjadi Pasti terjadi Dan apapun yang Allah Tidak kehendaki terjadi Pasti tidak akan terjadi Seandainya Semua manusia Dan jin Bersatu padu Untuk Mencelakai kita Ya Mereka tidak akan Kuasa mencelakai kita Kecuali dengan Sesuatu yang telah Allah tetapkan Mengenai kita Dan sebaliknya Seandainya Semua manusia Dan jin Bersatu Untuk memberikan Manfaat kepada kita Mereka tidak akan Mampu melakukan itu Kecuali dengan Manfaat yang telah Allah tetapkan Akan kita Beroleh Rufi'atil aqlamu Wajafatul suhuf Itu sudah menjadi Ketetapan Allah Yang tertulis di Al-lawful mahfuz Ya Jadi Segala sesuatu itu Tidak akan terjadi Kecuali dengan Takdir Allah Kecuali dengan Kehendak Allah Penciptaan Allah Ilmu Allah Ya Tidak ada orang Yang sakit Kemudian sehat Kecuali dengan Ketetapan Allah Kehendak Allah Ilmu Allah Penciptaan Allah Tidak ada orang Yang sehat Kemudian sakit Kecuali Dengan ketetapan Allah Dengan kehendak Allah Dengan kekuasaan Allah Dengan ilmu Allah Dengan penciptaan Allah Tidak ada Sesuatu pun Yang bergerak Atau diam Tidak bergerak Kecuali dengan Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Itu keyakinan Seorang mu'min Seorang muslim Ya Karena itu Tawakkal Yang artinya Tidak Menggantungkan diri Secara hakiki Kecuali kepada Allah Tidak menyandarkan diri Secara hakiki Kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam urusan rizki Dalam urusan selamat Dari musibah Memperoleh Memperoleh manfaat Ya Kalau kita minta rizki Mintanya kepada Allah Allah yang akan ngatur Ya Kalau kita mau rizki Kita minta kepada Allah Allah yang akan ngatur Dari musibah 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 Dari musibah